Oke, what's up guys, balik lagi dengan aku di channel WRMotovlog Oke, untuk kesempatan kali ini, disini saya akan nge-review peralatan kamera saya yang sering saya gunakan untuk bikin video di channel youtube WRMotovlog Jadi, sebelum lanjut, untuk kalian semua yang baru nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga dihidupkan loncengnya Oke, disini kita akan langsung ya, apa aja sih arat yang saya gunakan untuk bikin konten di vlog WRMotovlog ini Jadi, disini saya menggunakan kamera tipe Xiaomi, teman-teman Ini Xiaomi International, yes Ini tipe Xiaomi International yang sudah dimodifikasi mic eksternal ya Jadi, bisa dipakaikan clip-on seperti ini ya, teman-teman Seperti ini, disini untuk custom-nya Saya custom sendiri, untuk Instagram-nya yang Instagram-nya, yaitu ACC Action Camp Lampung Itu saya yang megang ya, teman-teman Jadi, untuk kalian semua yang mau modifikasi mic Mic seperti ini Colakan seperti ini Bisa langsung aja Hubungi Instagram-nya di At ACC Action Camp Lampung Jadi, seperti ini guys, hasilnya Untuk kalian yang berminat Custom Xiaomi YI Bisa langsung aja jabri ya Di Instagram-nya langsung Untuk suaranya Dijamin bersih Dan tidak Ada noise Mungkin ada noise Tapi tidak signifikan ya Kemudian untuk di helm full face saya Menggunakan Strap mounting Seperti ini ya, teman-teman Bisa juga pakai Mounting Mounting custom Bisa juga Atau helm-nya di bore Supaya lebih kuat sih Kalau ini, emang dia Sudah kuat banget ya Pakai tali seperti ini Untuk harganya mungkin Kisaran 100 ribuan Di online Ada Kalau mau nyari Lewat Instagram saya Nanti saya sediakan juga Harganya Nggak sampai 100 ribuan sih Kayaknya Oke Kemudian Untuk helm yang saya gunakan Ini ada helm full face Teman-teman Ini mereknya KYTR 10 Nah, seperti ini ya Ini kemarin saya repaint Di konten-konten Sebelumnya Ya, hasilnya bagus banget ya Sudah pakai spoiler Tapi Visornya masih clear Karena saya juga Kadang Sering keluar maram ya Kalau misalnya pakai Kaca yang gelap Kalau jalan malam Nggak terlalu kelihatan Makanya saya menggunakan Visor Warna clear Kemudian Disini saya menggunakan Intercom V6 Pro Dan sebenarnya Sebelumnya saya menggunakan K7 Cuma K7-nya sudah saya jual ya Jadi Sekarang tinggal V6 Pro aja Ini ya Seperti ini Untuk helm yang saya gunakan Untuk full face Kalau Selain helm full face ini Yang saya gunakan Ada helm half face Teman-teman Ini dari NHK NHK Redventor ya Yang warnanya Abu-Abu Edition Ini keren banget ini Ini sering banget Saya gunakan Pas konten Agak kotor Tapi nggak apa Jadi mountingnya Seperti ini ya Dan ini Untuk Khusus di helm ini Dia colokan Colokan ke intercomnya Sudah dimot ya Jadi bisa terhubung Bisa terkonek Ke intercom lain Jadi saat kita Nge-record Atau ngerekam Bisa Nge-rekam Suara teman kita ya Menggunakan Hasil modifikasi Dari intercom ini Dari Speakernya Oke Jadi ini NHK Redventor Dan ini Helm KYT R10 Yang sudah saya repaint Total Dalam arti Nggak mengubah Ini ya Mengubah batok Dari Nggak mengubah Helm aslinya Atau diubah bentuk-bentuk Cuma ditambahin Aksesoris aja Dan diganti warna Nadi warnanya merah Sekarang jadi Hitam Hitam metalik Sekarang Oke Kemudian Biasanya kan saya Bikin konten Selalu full ya Dari Berangkat Sampai pulang Sih biasanya Kenapa bisa Seperti itu Karena saya Ini ya Nggak full Nggak full rekaman ya Kadang juga Saya jeda Gitu teman-teman Jadi kalau full rekaman Lumayan ngabisin Size dari memorynya Terlalu banyak ya Jadi Terlalu Ribet juga Nanti saat Ngedit Jadi kalau saya Konten tuh Biasanya Ini yang ngambil Momen-momennya aja Ya teman-teman Jadi nggak selalu Nge-record gitu Kemudian Supaya baterainya Awet Jadi saya Nggak pernah Nggak pernah Ganti baterai ya Saat konten Vlog youtube tuh Nggak pernah ganti Baterai teman-teman Cukup menggunakan Satu baterai Bisa Digunakan untuk Sehari atau Dua hari pun Bisa Jadi ada Rasionya ya Jadi untuk Di kamera Xiaomi Yi ini Kita bisa Menggunakan Yaitu Charger ya Nah Untuk kabelnya ini Kalian bisa Menggunakan Yang model L ya teman-teman Yang seperti ini Kabel gaming lah Biasanya Kalau Yang suka Suka main game Biasanya tau Kabel-kabel ini Ini kabel Micro USB Yang tipe Gaming Dan Saya juga Menambahkan Alat Di Motor saya Ini alatnya Cukup Bermanfaat ya Teman-teman Disini ada Charger Digital Jadi Udah otomatis Terhubung Di aki saya ya Walaupun Saya Nggak Ngehidupkan Kontakt dari Mesin motor Ini Mesin motor Di pop saya Disini Chargernya Tetap terhubung ya Ke aki Gitu Jadi kita Tinggal Tinggal aja Nih Nyolokin Kabel Gaming Tadi Ini Kesini Nah Kesini kan Kemudian Tinggal aja Dicolokin Ke Apa namanya Ke kameranya Jadi tinggal Gini guys Tinggal colokin Dan siapa Ada konten Sampai Wabed pun Bisa guys Seperti itu Seperti itu ya Jadi kita Sambil Konten Sambil Ngecas juga Dan itu Nggak bermasalah Untuk Selama Saya pakai Jadi Seperti itu ya Jadi kita Ngevlog Sambil Ngecas Di motor Nggak apa-apa Dan ini juga Kabelnya Kabel anti Putus Seratnya Lumayan bagus Ini kalau di online Harganya yang Yang bagus ya Khususnya Yang fast charging Itu Di atas Kalau nggak di bawah 50 ribuan pokoknya Ini bagus sih Tahan air juga Jadi aman Dipakai saat hujan Dan charger ini pun Dia Charger digital Yang Yang udah Fast charging juga Udah bagus sih Bisa untuk ngecas HP Kamera Dan lain-lain Jadi kalau Fast touring Ataupun Jalan-jalan Nggak ribet-ribet Nyari colokan Untuk ngecas Gadget kita Gitu guys Jadi Sangat bermanfaat sekali Jadi kita Nggak perlu Ganti-ganti Baterai cuy Nggak perlu Ganti-ganti Baterai Ataupun Mindah-mindah Baterai Ini Kita ngecas ulang Jadi Selama kita perjalanan Itu bisa ngecas Sambil ngevlog Gitu Jadi gitu ya guys Untuk Yang dibutuhin Kalau untuk ngevlog Untuk saya pribadi ya Kalau Pengen touring jauh Memory itu Yang gede cuy Kalau bisa yang 128GB Kalau nggak Yang 64GB Juga Udah cukup ya 64GB Gitu Jadi Ya Rekomendasi saya Kalau Pengen ngevlog Panjang Tanpa Ganti-ganti Baterai kamera Khususnya Xiaomi Yi Kalian cukup Beli Kabel ini Dan Beli Charger digital Untuk Di motor ya Gitu Kalau saya juga Jual ya Teman-teman Plus Bracketnya Bracket Spion Ini guys Ini ada Bracketnya Gesi Dan ini juga Charger yang hidup ya Dan aman juga Pas dipakai Saat hujan-hujan Gitu guys Maksudnya Dalam hati Kita nggak ngevlog nih Misalnya pas hujan Ini Ini harus dilepas cuy Dilepas Nah walaupun Charger digital ini Hidup Dan kebuka kayak gini Kalau kita pas lagi Nyatai motor Atau kehujanan Dia nggak bakal Konflik teman-teman Tetap aman Karena Ada Namanya Cycring Ada Cycringnya cuy Tapi selama saya pakai Pas Lagi hujan Dan ini juga hidup Itu Aman banget Nggak ada kendala Sama sekali Gitu guys Jadi Seperti itu Seperti itu aja ya guys Untuk Barang-barangnya saya Pakai saat ngevlog itu Jadi ya Cuman ini sih Kadang juga pakai Helem Half face Kalau pengen pakai Full face Ya pakai full face Gitu Kalau untuk bedanya Antara full face Dan half face Mungkin dari Hasil Rekaman ya Hasil audio kita Lebih cernih Pakai helm full face Karena kalau Saya nge-record Pasti saya tutup total Untuk visornya ini Saya tutup total Jadi Kalau pas kita ngomong Dalam helm full face Itu lebih bagus ya Lebih cernih Dan lebih besar Kalau di helm Half face ini Masih ada Ruang Angin untuk masuk Lewat bawah sini Jadi kalau kita Nge-record Mungkin agak ada Noise nya sedikit Cuman itu Nggak berpengaruh Banget gitu guys Gitu Oke Jadi Seperti itu aja ya Untuk Konten kali ini Yaitu Membahas Video Membahas video Membahas alat Yang saya gunakan Untuk ngevlog ya Ngevlog Video panjang Atau ngevlog Reading ya guys Oke Pokoknya Segitu dulu ya guys Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Yang baru nonton Jangan lupa klik Tombol subscribe Dan juga dihidupkan Loncengnya ya teman-teman Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya